Intro Aha, bocah berusia 9 tahun di balik papan harus mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya setelah ditemukan serpihan kayu yang menempel di bola matanya. Nasib malang itu dialami Aha saat hendak pulang dari sholat raweh. Di perjalanan pulang, Aha terkena sabetan sarung yang dimainkan sekelompok remaja di jalan perapatan dalam balik papan kota. Kakak korban Niluh Madegita mengatakan kondisi adiknya Aha kini masih terbaring di rumah sakit Bayangkara balik papan. Aha telah menjalani operasi pengangkatan mata pada Senin 3 April kemarin. Meski kondisi Aha kian membaik, namun Aha harus kehilangan sebelah penglihatannya. Dengan kondisi adiknya seperti ini sekarang, langkah apa yang mau diambil sama pihak keluarga? Kita sih masih melanjutkan proses hukum ya lebih jelasnya karena sudah menyebabkan kerusakan, kerugian yang betul-betul tragis ya bagi adik saya. Dan ya mudahan aja sih proses hukumnya tetap berjalan sih Pak, saya maunya itu aja. Sementara itu Kapol Resta Balikpapan AKBP Anton Firmanto memastikan akan memproses laporan keluarga korban terkait kejadian perang sarung yang merenggut mata sebelah kiri bocah berusia 9 tahun itu. Adanya perang sarung diantara anak-anak remaja, baik itu yang dilakukan biasanya setelah tarawek ataupun di jam-jam rawan mendekati subuh, ya tentunya wajiban kita meniaklanjuti. Saya menghimbau kepada para orang tua agar menjaga anak-anaknya. Pihak keluarga berharap laporan yang dilayangkan ke kepolisian dapat segera diproses, meski terduga pelaku saat ini masih di bawah umur. Langkah hukum ini diambil pihak keluarga untuk memberikan efek jerah kepada pelaku perang sahur yang kian marak terjadi di kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Mukmin Aziz, Ainews, melaporkan.